Pemirsa kuda mengharupkan dama daerah, profesi Jabi mengirip sebanyak 40 atlet dayung beserta 10 pelatih untuk berlanggan di babak kualifikasi pekan olahraga dasyona ke-21 di situ Cipulai, kawaran Jawa Barat. Sebenarnya 40 atlet dayung dan 10 pelatih asal profesi Jabi secara resmi dilepas oleh gubernur Jabi Alharis untuk mengikuti babak kualifikasi pekan olahraga nasional di situ Cipulai, Jawa Barat. Puluhan atlet dayung yang tergabung dalam persatuan olahraga dayung seluruh Indonesia atau posi profesi Jabi ini akan mengikuti babak kualifikasi yang telah digelar sejak 15 November hingga 10 Desember 2023 mendatang. Para atlet ini diharapkan dapat meraih prestasi, mengingat para atlet juga akan mengikuti pon tahun 2024 yang diselenggerakan di profesi Aceh dan Sumatera Utara. Para atlet diakini dapat menggarungkan dama daerah, mengingat popularitasnya di tingkat nasional yang kerap mendapat prestasi. Ya, jadi dayung Jambi ini kan olahraga yang favorit yang selama ini adalah olahraga yang mendulang emas kepada profesi Jambi. Nah, pun kemarin Jambi tidak ada yang gerai emas oleh peserta dari profesi Jambi. Nah, maka kita evaluasi total, ya, itu posisi ini ketua pengurus kita rombak total. Kenapa? Karena ini cabur yang bagi Jambi ini adalah cabur yang menjanjikan. Nah, kita berharap ke depan dengan pengurus porsi yang baru ini, atau posisi yang baru ini, pelatih, pesawat semua, nah ini bisa menulang suara nanti di pon. Sebetulnya itu berdasarkan paparan porsi Jambi, bahwa di prapon Jawa Barat ini, Kota 3 Jambi hanya akan mengikuti 37 nomor perlombaan, dari 40 nomor yang dipertandingkan. Terima kasih telah menonton!